ya oke guys ketemu lagi dengan gue Mr.P di channel Teknik Doktor oke di video kali ini kita akan membahas mesin plasma cutting yang menjadi unggulan dari brand Izumi yaitu Izumi Cut 40 guys ya kenapa kita bahas kembali atau kita review kembali mesin ini karena di tahun 2024 ini Izumi mengupdate untuk mesinnya dengan fitur-fitur terbarunya nah kira-kira seperti apa fitur-fitur keren yang dihadirkan oleh Izumi Cut 40 langsung aja kita bahas satu per satu guys oke untuk kelengkapannya yang pertama kalian dapat yang namanya plasma cutting torch ya lalu yang kedua dapat kabel masa yang ketiga aksesoris aksesoris ini berupa clamp lalu ada kontak tip dan lain-lain ya lalu yang keempat dapat buku manual dan kelima kartu garansi serta ini adalah unit dari Izumi Cut 40 versi terbaru guys oke selanjutnya untuk spek dari Izumi Cut 40 yang pertama kapasitas amperenya itu di 10-40 ampere lalu untuk yang ketiga kapasitas maksimal potongnya adalah 12 mili dan yang terakhir untuk berat mesinnya di 7,6 kilogram guys ya oke guys untuk yang terakhir gue akan bahas mengenai fitur terbaru ya dari Izumi Cut 40 yang pertama kalian bisa lihat disini ada fitur pengaturan post gas ya jadi ada settingan 2,5 detik dan settingan 5 detik nah post gas ini berfungsi untuk mendinginkan material yang akan dipotong dan post gas juga memiliki peran untuk membentuk busur plasma yang stabil coy jadi ini akan berefek pada hasil potongan yang rapi dan juga presisi tentunya selanjutnya disini juga ada fitur 2T 4T jadi ini membantu banget buat teman-teman dalam mengerjakan berbagai jenis potongan ya jadi kalau pengen hasil potongannya itu yang pendek-pendek ya itu bisa gunain 2T kalau teman-teman sedang melakukan pengerjaan yang memang potongannya itu panjang kalian bisa gunain 4T nah untuk penggunaannya ya gampang sekali kalau 2T kalian tinggal tekan terus trigger yang ada di cutting torch terus kalau 4T kalian cukup sekali tekan triggernya nanti otomatis dia akan menyala sendiri untuk busur plasmanya selanjutnya untuk fitur yang terakhir yang terbaru dari Cut 40 Izumi yaitu display ampere-nya sudah digital jadi kalian bisa melihat secara real time ya untuk ampere yang keluar oke selebihnya kayak disini ada socket untuk kabel massa terus juga ini untuk cutting torch-nya dan di belakang juga ada regulator air filter-nya ini sama dengan versi Cut 40 yang lama ya cuy oke udah gue jelasin semua soal kelengkapan lalu spesifikasi beserta fitur-fitur barunya waktunya kita akan menguji performa dari Izumi Cut 40 ini langsung aja ikut gue ke workshop kita langsung lakukan pengetesan check it out ya oke buat sobat teknik yang biasa belanja di Tokopedia gue ada kabar bahagia ke kalian bahwa teknik.com saat ini sudah memiliki official store di Tokopedia ya jadi disini teman-teman bisa berbelanja sesuai dengan lokasi yang teman-teman tinggal ya jadi disini ada 4 cabang penambahan yaitu di Palembang, Bali lalu ada di Banjarmasin dan juga Pontianak nah disini gue akan contohkan misalkan teman-teman ada di Kota Medan dan otomatis untuk lokasi pengiriman itu akan berubah di Kota Medan dan yang pasti ongkos kirim teman-teman juga akan semakin murah jadi ini berdasarkan lokasi atau titik dari teman-teman tinggal ya misalkan teman-teman tinggalnya di daerah Solo teman-teman bisa lihat untuk lokasi pengirimannya berubah menjadi Kabupaten Sukoharjo tentunya akan mempengaruhi yang namanya ongkos kirim teman-teman ya jauh lebih murah dan untuk Shopee disini masih seperti biasa namun tetap ada penambahan di 4 cabang baru ya jadi ada di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Medan dan tambahannya ada di daerah Palembang, Bali, Banjarmasin dan juga Pontianak ya oke guys kita sudah berada di workshop waktunya kita akan lihat performa dari Cut 40 Izumi versi terbaru ini guys untuk percobaan pertama kita akan potong plat besi ketebalan 5mm ya dan settingan ampere kita main di 25 ampere nih guys oke kalian bisa lihat ya untuk busur plasmanya sangat josh sekali tidak nembak-nembak alias stabil dan terpotong dengan lancar dan baik guys mantap sekali kita upgrade lagi kalau tadi 5mm sekarang kita akan coba potong plat besi yang ketebalannya 12mm ini ketebalan maksimal ya guys apakah bisa dan benar sekali tidak ada hambatan ya untuk pemotongan plat 12mm masih cukup perfect Izumi Cut 40 versi terbaru ini guys dan hasil potongannya juga lumayan ya setelah besi disini kita akan coba memotong plat stainless steel untuk ketebalannya kita pakai 5mm dan settingan ampere kita bikin full ya di 39 atau 40 ampere dan teman-teman bisa lihat tidak ada masalah lagi ya guys tidak ada masalah lagi ya guys terpotong dengan baik dan inilah hasil potongannya juga sangat josh ya setelah stainless kita coba masuk ke plat aluminium ketebalannya 5mm nih settingan di 39 ampere dan ini hasil potongannya untuk aluminium juga tidak ada masalah ya ya oke guys gue udah balik lagi di studio terkutuk teknik.com ya oke sebelum kita bahas mengenai kesimpulan dari pengetesan tadi gue mau infoin dan mengingatkan buat teman-teman yang senang berbelanja di marketplace atau di online bahwa teknik.com merupakan pusat persediaan alat-alat teknik dengan cabang terbanyak di Indonesia wih dih 12 cabang sudah kita cover mulai dari Pulau Sumatra lalu Jawa serta Kalimantan guys wih dih jadi buat teman-teman atau sobat teknik yang memang terbiasa untuk berbelanja alat-alat teknik secara online baik itu di Tokopedia Sopi ataupun Lazada udah gak usah mampir ke toko lain kalian belanjanya langsung ke teknik.com wih karena dijamin teman-teman mendapatkan ongkir terhemat dan pengiriman tercepat wih jos sekali pokoknya teknik.com ini guys oke disini gue akan bahas ya mengenai hasil pengetesan tadi dan mungkin gue gak bisa berkata-kata yang terlalu bertele-tele ya dan gue cuma mau kasih tau bahwa Izumi Cut 40 ini sangat gue rekomendasikan buat sobat teknik atau teman-teman yang sedang membutuhkan mesin plasma cutting dengan performa yang bagus namun harganya yang tidak menguras kantong coy wih atau alias harganya yang murah jadi Izumi Cut 40 adalah solusi buat kalian guys wih karena memang tadi untuk performanya ya kalian juga bisa nilai sendiri kita melakukan berbagai jenis potongan di material besi lalu ada di stainless dan juga aluminium itu semuanya tidak ada masalah sama sekali guys wih jadi memang sudah tidak diragukan lagi kualitas dari Izumi Cut 40 nah buat lo yang tertarik untuk membeli kalian bisa cek link pembeliannya yang ada di deskripsi video ini disitu kita share untuk link pembelian di Tokopedia untuk Tokopedia kita sudah official store lalu ada di Shopee dan juga di Lazada jadi gue ingetin lagi gak usah kemana-mana belinya langsung ke teknik.com aja oke mungkin itu dulu yang bisa gue sampaikan terkait review mesin plasma cutting Izumi Cut 40 versi terbaru semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman jangan lupa dukung terus teknik.com untuk mencapai 100 ribu subscriber sebentar lagi guys ayo kita mendefon menunjukkan supaya di bulan ini atau bulan depan kita mencapai 100 ribu subscriber iya dengan cara like, share, dan juga subscribe tentunya oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sala Sala